Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi dalam segmen Metropolitan di mana kami akan menghadirkan sejumlah fenomena sosial dan hukum dari Ibu Kota dan dikemas secara humanis dan juga mendalam. Pemirsa Metropolitan kali ini menghadirkan persoalan lingkungan yang masih menghantui yakni pencemaran perairan khususnya di Laut Jakarta. Di mana baru-baru ini pemirsa ramai diperbincangkan mengenai kandungan parasetamol dengan konsentrasi tinggi yang ditemukan di Muara Angke dan juga Ancol. Publik pun khawatir akan dampak yang ditimbulkan baik kepada organisme laut maupun manusia. Namun pencemaran di Laut Jakarta bukan hanya kandungan parasetamol, isu pencemaran Laut Jakarta yang sejak lama menjadi perhatian. Ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan juga sampah. Kandungan sat parasetamol yang diketahui sebagai obat peredan nyeri ditemukan mencemari kawasan Teluk Jakarta. Riset oseonografi yang melibatkan badan riset dan inovasi nasional serta University of Brighton, Inggris sejak tahun 2017 mengamati sat pencemar di empat titik pesisir utara Jakarta seperti Angke, Ancol, Cilincing, dan Tanjung Priok serta di pantai aretan Jawa Tengah. Hasilnya, kontaminasi parasetamol ditemukan di dua titik yakni di Muara Sungai Angke dengan kadar 610 nanogram per liter dan di Muara Sungai Ciliwung atau Ancol dengan kadar 420 nanogram per liter. Penelitian ini juga mengungkap dampak kontaminasi parasetamol pada organisme laut selama 24 hari yang menyebabkan gangguan fungsi reproduksi pada spesies kerang biru. Peneliti oseonografi Wulan Kowagau mengatakan meski temuan kadar parasetamol itu terbilang tinggi jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan dosis yang biasa dikonsumsi manusia. Akan tetapi, masih dibutuhkan telah ahlanjutan untuk memastikan dampak pencemaran tersebut pada kesehatan manusia. Wulan juga masih enggan untuk mengementari keamanan organisme yang telah terkontaminasi untuk dapat dikonsumsi manusia karena belum dilakukan riset terkait hal tersebut. Saya sebenarnya, kalau sebagai seorang peneliti, saya tidak bisa ngomong kalau saya tidak punya data. Itu dulu ya prinsipnya. Kalau saya tidak punya data, saya tidak bisa ngomong. Jadi, yang saya hanya bisa bilang di sini, bahwa saya belum lihat efeknya pada manusia. Secara logika, karena memang konsentrasinya rendah dibanding parasetamol yang kita makan, yang kita minum, secara logika, harusnya efeknya itu kecil. Seperti itu. Tetapi tentu saja, kalau ingin mengkonfirmasi, sebagai peneliti, saya harus bilang segala sesuatunya harus dikonfirmasi dulu pada saat kita punya data, baru kita bisa berbicara bahwa, oh ya, ada efeknya kepada manusia atau tidak. Itu dari saya. Selain pencemaran kandungan parasetamol di Teluk, Jakarta, mungkin Anda juga masih ingat pemandangan lautan sampah yang sempat menjadi perhatian publik di tahun 2018 lalu. Sampah ini berada di hutan bakau Eko Maritim Tori Semanggrove, Muara Angke. Sampah didominasi sampah plastik dan limbah rumah tangga. Tumpukan sampah ini 1,5 meter dengan total belasan ton. Lautan sampah muncul akibat fenomena angin barat yang membawa sampah-sampah di laut merapat di daratan. Ratusan petugas pun dikerahkan untuk membersihkan sampah di area seluas 7.500 meter persegi. dan butuh waktu berhari-hari. Dampak tercemarnya air laut di perairan Jakarta juga dirasakan langsung oleh nelayan. Tidak hanya sekali, hasil budidaya kerang hijau Jakarta berkali-kali mendapat stempel tercemar, bahkan sejak tahun 2000-an dan terus berulang muncul. Kerang hijau diduga tercemar lantaran perairan Teluk Jakarta tercemar oleh limbah industri maupun rumah tangga. Terlebih perairan ini merupakan muara dan perpenguan 13 sungai di sekitar Jakarta. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati mengkonsumsi kerang hijau dan tentu saja berdampak pada pedagang kerang hijau. Limbah di laut juga mempengaruhi hasil panen kerang hijau. Hasil panen bisa turun drastis, bahkan gagal panen akibat air laut di terjang limbah. Terkait hasil temuan kandungan parasetamol di Teluk Jakarta, hasil resep tersebut telah diserahkan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengaku temuan itu sudah diketahui sejak 14 Juli 2021 lalu dan saat ini tengah diteliti oleh Pusat Oseanografi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Semua warga ibu kota juga diimbau agar tidak sembarangan membuang sampah, termasuk limbah obat-obatan. Kami minta siapapun jangan sampai lagi membuang obat-obatan atau limbah di laut, di sungai, dimanapun ya. Tapi regulasi dari Pemprov DKI gimana untuk penelitian? Ya tentu ini kita lakukan penelitian ya. Nanti akan dicek juga ada pakal kesengaja atau tidak ya. Ada sanksi gak Pak? Ya tentunya nanti kita tentu semuanya ada sanksi ya. Jadi ada ketentuan aturannya. Tentu saja daripada hal ini tetap menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia ataupun beberapa pihak terkait untuk tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak membuang limbah-limbah produksi dan juga limbah obat-obatan di perairan ataupun di Teluk DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rubio Dedy Budi, Metro TV. Pemirsa tahu ke Anda bahwa baru-baru ini dalam sebuah jurnal penelitian, Teluk Jakarta disebut tercemar kandungan parasetamol dengan konsentrasi tinggi. Berapa pekandungannya dan bagaimana kondisi perairan di Jakarta yang tercemar berikut paparannya untuk Anda di grafis berikut ini. Pemirsa kita akan melihat bagaimana dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan yang berjudul konsentrasi tinggi parasetamol dalam limbah yang mendominasi perairan Teluk Jakarta Indonesia dalam jurnal yang dipublikasi pada tahun 2021 tahun ini dalam jurnal buletin polusi laut oleh ScienceDirect.com di mana dalam jurnal ini pemirsa disebutkan bahwa Teluk Jakarta ini tercemar parasetamol dengan kandungan konsentrasi tinggi di mana parasetamol terdeteksi di dua tempat yang pertama di angke dan juga di ancol. Untuk di angke sendiri terdeteksi ada sebanyak ataupun sebesar 610 nanogram per liter untuk parasetamolnya dan juga kandungan untuk di ancol terdapat 420 nanogram per liter. Lantas bagaimana respon dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta atas temuan dalam jurnal penelitian yang mengatakan adanya pencemaran di Teluk Jakarta ini dengan parasetamol tadi dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui akun Instagramnya mengatakan bahwa pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta ini merupakan data sampel yang diambil pada tahun 2017 hingga 2018 dan jurnal penelitiannya ini dipublikasikan melalui signdirect.com pada tahun 2021 dan dikatakan juga lewat akun Instagram itu bahwa pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 terhadap dilakukan pengambilan sampel air yang dilakukan di Ancol dan juga Muara Angke hal itu untuk memastikan apakah ada pencemaran yang masih berlangsung sampai saat ini karena sekali lagi untuk sampel yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya pada tahun 2017 dan juga 2018 kemudian kita akan melihat seperti apa dugaan penyebab dari tercemarnya Teluk Jakarta dengan adanya parasetamol ini dimana Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lipi Zainal Arifin mengatakan ada dua kemungkinan pemirsa penyebab parasetamol ini mencemari Teluk Jakarta dimana dua sumber yang dicurigai ini adalah limbah industri farmasi kemudian yang kedua adalah pemakaian obat parasetamol yang cukup besar dimana dari sumber yang dicurigai ini adalah dua hal tadi yang juga dinilai penggunaan obat parasetamol yang cukup besar lantas jika kita menarik garis secara keseluruhan kasus-kasus pencemaran air di DKI Jakarta ada apa saja atau sejarahnya historicalnya kita akan lihat kasus-kasus pencemaran air di DKI Jakarta kalau kita bisa flashback sedikit pemirsa di tahun 2015 ada kasus ribuan ikan yang mati di Pantai Ancol kemudian di tiga tahun berikutnya tempatnya di tahun 2018 ini juga ditemukan adanya sampah plastik yang bercampur dengan minyak yang mencemari lautan di kawasan Pulau Pari di Kepulauan Seribu kemudian dua tahun berikutnya ini juga ada kasus yang ditemukan sebanyak 3.100 ton sampah yang diangkut dari aliran Sungai Ciliwung pasca banjir pada saat itu dari kasus-kasus pencemaran perairan di DKI Jakarta lantas muncul pertanyaan dari mana asal pencemaran ini kita akan lihat di grafis berikutnya untuk asal pencemaran perairan di kawasan DKI Jakarta yang pertama pencemaran di wilayah Teluk Jakarta ini mayoritas bersumber dari limbah domestik kawasan ataupun dari rumah tangga ini data dari KLHK menyebutkan bahwa pencemaran wilayah Teluk ini mayoritasnya dari sampah-sampah rumah tangga kemudian di tahun 2020 untuk periode Maret sampai dengan April juga ditemukan adanya 7 tipe dan juga 19 kategori sampah yang masuk ke perairan Teluk Jakarta ini melalui kawasan sungai atau di aliran sungai di kawasan Marunda dan juga Cilincing untuk periode bulan Maret dan juga April 2020 kemudian sumber pencemaran ataupun asal pencemaran berikutnya ditemukan 21 ton sampah pemirsa dapat Anda bayangkan berapa banyak 21 ton sampah ini mengalir dari sungai-sungai di Jakarta kemudian di kawasan Tanggerang dan juga Bekasi ke Teluk Jakarta setiap harinya ini data yang disebutkan oleh LIPI kemudian asal pencemaran berikutnya ini yakni di Teluk Jakarta yang dimana Teluk Jakarta ini menjadi lokasi akhir dari berbagai macam distribusi limbah yang datang dari sebanyak hulu 13 sungai di Jakarta dapat Anda bayangkan bahwa memang pemerintian terakhir ini ada di Teluk Jakarta hingga memang potensi untuk tercemarnya ini sangat besar karena ada sebanyak 13 sungai yang mengalir di Teluk Jakarta kemudian apa saja dampaknya dari pencemaran perairan di Jakarta kita akan lihat yang pertama nelayan mengeluhkan hasil tangkapan karena kualitas perairan yang semakin buruk karena dengan adanya perairan yang tercemar ini maka tidak akan menghasilkan ekosistem yang baik dan juga ini juga dikeluhkan oleh nelayan karena hasil tangkapan ikan yang kurang berkualitas karena juga kualitas perairan yang semakin buruk kemudian dampak yang berikutnya adalah kondisi perairan Teluk Jakarta ini telah melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan artinya kondisi perairan Jakarta ini tidak dalam kualitas yang juga baik dan telah melampaui bakau mutu air yang sudah disepakati dan juga ditetapkan dampak yang ketiga adalah konsentrasi logam berat baik itu merkuri katium dan juga timbal di Teluk Jakarta ini telah melebihi ambang batas yang telah ditentukan dan ini juga menjadi dampak-dampak pencemaran di Jakarta kita akan melihat dampak apalagi yang akan ditimpulkan dari pencemaran perairan di Jakarta ini adalah berbagai studi ilmiah yang menyimpulkan bahwa kerang hijau di Teluk Jakarta sudah tidak layak dikonsumsi pemirsa sekali lagi saya ulang sudah tidak layak untuk dikonsumsi untuk kerang hijau karena ada beberapa penemuan dari logam berat beracun yang kerap dijumpai dalam tubuh ikan dan juga hewan laut lain termasuk kerang hijau ini menjadi salah satu dampak pencemaran perairan di Jakarta kemudian dampak berikutnya adalah Teluk Jakarta ini sekali lagi mendapatkan julukan sebagai Teluk paling tercemar di kawasan Asia dan munculnya riset penelitian tentang Teluk Jakarta yang tercemar baru-baru ini merupakan peringatan keras bagi kita semua bahwa kondisi perairan Jakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja perlu adanya kesedaran bersama antara pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk sama-sama menjaga alam demi keberlangsungan umat manusia pemirsa usai jadinya kita akan membahas berbagai persoalan pencemaran di Teluk Jakarta dan bagaimana mengatisinya jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Newsline Metropolitan Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Newsline Metropolitan dan kita lanjutkan informasi terkait masalah pencemaran di perairan Jakarta yang bukan kali pertama terjadi kondisi perairan di Jakarta menjadi perhatian masyarakat lalu kemudian bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup melihat kondisi ini serta upaya penanganannya langsung saja kita akan berdiskusi dengan PLT Dirjen Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan KLHK ada Bapak Sigit Reliantoro yang sudah terhubung bersama kami secara virtual selamat sore Pak Sigit apa kabar? Selamat sore Mas Abdi baik Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak Sigit kami mengonfirmasi bagaimana sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh KLHK terkait dengan temuan adanya Teluk Jakarta yang tercemar oleh para setamol Pak Jadi kita memang sudah koordinasi dengan teman-teman di KRIM yang melakukan penelitian kemudian juga dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan dirjen-dirjen berkait yang ada di KLHK kita mengonfirmasi mencari tahu sebetulnya bagaimana status penelitian dari teman-teman di KRIM dan memang ini memang masih penelitian yang tahap awal baru pengambilan satu sampel yang belum bisa menggambarkan sebetulnya kondisi yang sebenarnya di lingkungan itu seperti apa karena angkanya sebetulnya antara 0 sampai 640 nanogram per liter kalau boleh di alu apa di ilustrasikan satu nanogram itu adalah satu gram bahan itu di dalam satu juta meter titik air laut jadi jumlahnya memang sangat kecil sekali baik untuk sejauh ini Pak mungkin bisa diinformasikan sebenarnya kondisi perairan di DKI Jakarta ataupun di Teluk Jakarta dari data yang dimiliki oleh Kementerian KLHK sudah seperti apa sih Pak kondisinya jadi kita memang melakukan pemantuan tidak hanya di Teluk Jakarta di perairan Indonesia sejak tahun 2016 di Teluk Jakarta ada sekitar 36 sampai 31 titik pemantuan dari tahun 2016 dan memang konsisten di Teluk Jakarta ini melebih baku fosfat, nitrat, amonia dan lain sebagainya baru di tahun 2021 ada temuan logam berat seperti kromium, seng dan juga holifom itu sudah juga mulai melebih baku mutu baik Pak Sigit dalam informasi sebelumnya tadi kami sempat paparkan bahwa ada beberapa sumber pencemaran perairan di Jakarta termasuk juga nantinya akan berujuk di Teluk Jakarta dari pantauan ataupun koordinasi yang sudah dilakukan oleh KLHK dengan dinas ataupun pihak-pihak terkait sejauh ini bagaimana Pak untuk mengurangi ataupun upaya untuk mencegah agar pencemaran ini tidak meluas besar jadi memang kalau dilihat ada 13 tadi muara sungai yang masuk ke Teluk Jakarta salah satunya itu adalah Ciliwung Ciliwung itu karakteristiknya adalah air apa limbah yang berasal dari rumbah tangga itu 48% yang dari industri itu 14% peternakan 4% berbeda dengan yang di sungai Cisadani Cisadani itu komposisinya domestiknya sangat dominan 84% mungkin karena ini daerah perumahan dan juga daerah perkotaan industrinya hanya 8,39% peternakan 3,94% tentu saja yang kita lakukan adalah melakukan pengelolaan di tempat karena memang cara untuk mencegah pencemaran yang paling murah dan efisien adalah melakukan pengelolaan pengelolaan di tempat seperti di industri maka pengawasan dan kewajiban untuk membangun IPAL itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga KLHK kalau yang limbah domestik itu tentu saja dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuat IPAL-IPAL komunal tapi sebetulnya juga kontribusi dari sampah yang dibuang ke sungai itu juga cukup signifikan beberapa lokasi di Ciriwong itu dengan mengurangi sampahnya kita bekerja sama dengan komunitas itu sudah terjadi perbaikan yang cukup signifikan ada beberapa titik yang sudah memenuhi baku mutu dan bahkan ada beberapa titik yang sudah ditemukan seperti kura-kura kemudian apa ikan-ikan endemik yang dulunya sempat menghilang baik Pak Sigit artinya dari paparan Anda tadi sejauh ini memang sudah dilakukan beberapa pengolahan untuk limba-limba tersebut agar tidak bencemari namun dari data yang tadi sempat kami paparkan bahwa di tahun 2020 ada sebanyak 21 ton sampah yang mencemari perairan di Jakarta dari catatan KLHK sendiri Pak mungkin bisa dipaparkan sampai sejauh ini apakah ada peningkatan dari pencemaran perairan di Jakarta dan di mana saja titik-titiknya Pak kalau disebutkan secara spesifik saya mungkin agak kesusahan karena titiknya ada 31 titik jadi tadi memang secara di beberapa titik yang terutama di outlet-outlet sungai itu yang parameter untuk nutriannya pospat nitrat dan amonia itu relatif memang setiap tahun dari tahun 2016 itu sudah melebih Pak Kemudian di beberapa titik yang saya lupa ditemukan kalau koliform itu hampir merata kemudian ada ditemukan seperti seng kemudian kromium dan lain sebagainya ada di beberapa titik Baik Pak Sigit sejauh ini koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Pemda di DKI Jakarta sudah sejauh mana Pak dalam penanganan pencemaran perairan di Jakarta Kalau kita sebetulnya dengan pemerintah daerah di Bogor kemudian di Depok itu sudah kerjasamanya bahkan dengan membangun jaringan komunitas kita punya 38 komunitas yang ikut membantu untuk mengawasi istilah kami itu patroli sungai jadi mereka juga mengawasi sekaligus membantu membersihkan kita beri bantuan seperti perahu-perahu gitu yang digunakan untuk wisata tapi juga dipaksa oleh yang naik perahu wisata itu untuk membersihkan sampah hasilnya tadi ada perbaikan yang cukup signifikan kalau dengan pemerintah DKI kita juga melakukan pengawasan rutin terhadap industri itu mereka kita punya proper yang sifatnya nasional yang DKI punya proper yang sifatnya proper daerah jadi itu mengawasi ketatan industri melakukan dalam mengakukan pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya adalah air limba baik artinya koordinasi sudah terus dilakukan dan kita harapkan bahwa penanggulangan pencemaran peranian Jakarta ini juga dapat bisa teratasi Pak Sigi terakhir terakhir apa upaya yang sudah dilakukan dari KLHK karena dalam pencemaran ini juga pasti tidak luput dari peran masyarakat upaya pencegahannya apakah seperti apa yang dilakukan upaya persuasif untuk mengajak masyarakat agar tidak mencemari perairan di Jakarta Pak kalau kampanye melalui sosial media sudah banyak kita lakukan kemudian yang tadi kita membentuk semacam patroli sungai terutama yang paling kuat itu adalah di ruas Ciliwong mulai dari Jakarta Depok dan sampai Bogor yang itu masyarakat sendiri yang membersihkan sampah mengidentifikasi sampah kemudian gotong royong dengan karang taruna untuk membersihkan sampahnya kemudian juga merubah sungai Ciliwong itu menjadi wisata sungai yang saya sebutkan tadi jadi mereka dari misalnya dari Bogor ke Depok tapi sepanjang perjalanan yang diangkut itu diwajibkan untuk mengambil sampah yang ada di sungai baik artinya ya silahkan diajurkan Pak kita kita juga membangun tempat pengolahan sampah-sampah yang untuk di resykel baik dan diharapkan upaya pencegahan dan juga ajakan persuasif kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan ini dapat segera digalakan bersama-sama untuk menjaga alam dan juga lingkungan perayaan Jakarta tetap lestari terima kasih Pak Sigit Rilientoro dari Kementerian Likukan Hidup sudah bergabung bersama kami selamat kembali beraktifitas Pak terima kasih